Selamat datang di Naufal's Official Channel. Hari ini, Naufal akan membahas terobosan revolusioner dalam budidaya daging yang dilaporkan di Universitas Tufts, Massachusetts. Apa yang akan kita temukan di dalamnya? Sebuah perjalanan ke dunia di mana sel otot sapi tidak hanya menjadi sumber nutrisi, tetapi juga menjadi pemicu pertumbuhan sendiri, menghilangkan biaya mahal dari proses produksi. Mari kita telah bersama bagaimana pertanian seluler, sebuah konsep di mana daging diproduksi dari sel yang ditanam di bioreaktor, telah mengalami kemajuan besar dalam teknologi, dan bagaimana hal ini mempengaruhi industri pangan secara keseluruhan. Jadi, siapkan diri Anda untuk menjelajahi perubahan besar dalam industri pangan, karena langkah kita hari ini bisa menjadi langkah penting menuju sistem pangan yang lebih berkelanjutan dan manusiawi. Ayo mulai! Sebuah terobosan dalam budidaya daging telah dilaporkan di Universitas Tufts, masa secara sel otot sapi kini dapat dibuat untuk menghasilkan sinyal pertumbuhannya sendiri, sehingga menghilangkan bahan-bahan mahal dari proses produksi. Pertanian seluler produksi daging dari sel yang ditanam di bioreaktor dibandingkan dipanen dari hewan ternak, telah mengalami kemajuan besar dalam teknologi sehingga menjadikannya pilihan yang lebih layak bagi industri pangan. Lupa lainnya kini telah dilakukan di pusat pertanian seluler Universitas Tufts, Tukca. Dipimpin oleh David Kaplan, profesor teknik, tim peneliti telah menciptakan sel otot sapi, sapi yang menghasilkan faktor pertumbuhannya sendiri, yang berpotensi memangkas biaya produksi. Faktor pertumbuhan, baik digunakan dalam percobaan laboratorium atau untuk daging budidaya, berikatan dengan reseptor di permukaan sel dan memberikan sinyal bagi sel untuk tumbuh dan berdiferensiasi menjadi sel dewasa dari berbagai jenis. Dalam studi mereka yang diterbitkan dalam jurnal Cell Report Sustainability, para peneliti memodifikasi sel induk untuk menghasilkan faktor pertumbuhan fibroblast, FGF, sendiri yang memicu pertumbuhan sel otot rangka, ditemukan pada steak atau hamburger. FGF seberisi, kata peneliti utama proyek tersebut Andrew Stowood, yang memegang gelar PHD di bidang teknik biomedis pertanian seluler. Ini lebih seperti instruksi bagi sel untuk berperilaku dengan cara tertentu. Apa yang kami lakukan adalah merekayasa sel induk otot sapi untuk menghasilkan faktor pertumbuhan ini dan mengaktifkan jalur sinyal itu sendiri. 90% dari biaya produksi Sampai saat ini, faktor pertumbuhan harus ditambahkan kecairan atau media di sekitarnya. Terbuat dari protein rekombinan dan dijual oleh pemasok industri, dalam beberapa kasus bahan ini dapat menghabiskan lebih dari 90% biaya produksi pertanian seluler. Karena faktor pertumbuhan tidak bertahan lama dalam media kultur sel, faktor pertumbuhan tersebut juga harus diisi ulang setiap beberapa hari. Hal ini membatasi kemampuan untuk menyediakan produk yang terjangkau kepada konsumen. Menghilangkan unsur tersebut dari media pertumbuhan berpotensi menghasilkan penghematan biaya yang sangat besar. Para ilmuwan meluncurkan burger daging sapi pertama di dunia yang diproduksi di laboratorium pada sebuah acara di London pada tahun 2013. Burger ini memiliki biaya produksi sebesar $330.000, atau 8,8 kali lipat dari angka tersebut jika diukur dalam basis per kilogram, seperti pada grafik di bawah. Sejak itu, daging budidaya mengikuti tren yang sangat mirip dengan hukum moore, tenaga surya, dan teknologi eksponensial lainnya seperti biaya pengurutan genom. Fasilitas bioreaktor saat ini mulai mencapai harga di bawah $100 per kilogram dan biaya produksinya dapat mencapai 5,66 kilogram pada tahun 2030, menurut perkiraan konsultan Belanda CEDELF. Dalam sebuah wawancara dengan Reuters tahun lalu, Presiden Perusahaan Pengolahan Makanan Multinasional As Archer Daniels Midland menyatakan bahwa agar daging budidaya memiliki harga yang kompetitif, biaya produksi, dibandingkan dengan harga grosir atau eceran, harus mencapai 6,42 kilogram, $2,92 per pon. Teknik baru yang dikembangkan di Tukca dapat membantu mempercepat jangka waktu mulai dari penelitian dan pengembangan hingga komersialisasi dan memungkinkan peningkatan yang lebih cepat. Meskipun kami memangkas biaya media secara signifikan, masih ada beberapa optimalisasi yang perlu dilakukan agar media tersebut siap digunakan di industri. Kami memang melihat pertumbuhan yang lebih lambat dengan sel-sel yang direkayasa, namun saya pikir kami dapat mengatasinya, kata Stout. Strategi masa depan mungkin termasuk mengubah tingkat dan waktu ekspresi FGF di dalam sel atau mengubah jalur pertumbuhan sel lainnya. Dalam strategi ini, kami tidak menambahkan gen asing ke dalam sel, hanya mengedit dan mengekspresikan gen yang sudah ada untuk melihat apakah gen tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan sel otot untuk produksi daging, tambahnya. Pendekatan tersebut juga dapat mengarah pada persetujuan peraturan yang lebih sederhana terhadap produk pangan akhir, karena peraturan lebih ketat untuk penambahan gen asing dibandingkan pengeditan gen asli. Bisakah strategi ini berhasil untuk jenis daging lain, seperti ayam, babi, atau ikan? Stout meyakini hal ini, semua sel otot dan banyak jenis sel lainnya biasanya bergantung pada FGF untuk tumbuh. Dia membayangkan pendekatan ini juga bisa diterapkan pada daging lain, meskipun mungkin ada variabilitas untuk faktor pertumbuhan terbaik pada spesies yang berbeda. Pekerjaan terus dilakukan di Tukca dan di tempat lain untuk meningkatkan teknologi daging yang dibudidayakan, kata Kaplan, ini termasuk mencari cara untuk mengurangi biaya nutrisi dalam media pertumbuhan, dan meningkatkan tekstur, rasa, dan kandungan nutrisi daging. Sudah mendapatkan persetujuan peraturan untuk konsumsi di as dan global, meskipun biaya dan ketersediaannya masih terbatas. Saya pikir kemajuan seperti ini akan membawa kita lebih dekat untuk melihat daging budidaya yang terjangkau di supermarket lokal kita dalam beberapa tahun ke depan. Daging yang dibudidayakan mempunyai potensi untuk memberikan dampak besar terhadap industri makanan, memberikan manfaat besar bagi lingkungan dan kesehatan manusia, serta mencegah kekejaman dan pembantaian terhadap hewan. Hal ini dapat secara signifikan mengurangi penggunaan lahan dan air, emisi gas rumah kaca, dan polusi lainnya. Sumber protein yang lebih bersih akan menjadi mungkin, bebas dari antibiotik dan bakteri yang berpotensi membahayakan. Penerapannya secara umum dapat menandai langkah penting menuju sistem pangan yang lebih berkelanjutan dan manusiawi. Dalam kesimpulan, kita telah melihat bagaimana terobosan dalam budidaya daging, khususnya dengan pengembangan sel otot sapi yang menghasilkan faktor pertumbuhannya sendiri, membuka jalan menuju industri pangan yang lebih berkelanjutan dan inovatif. Teknologi pertanian seluler memungkinkan produksi daging yang lebih ramah lingkungan, lebih efisien secara biaya, dan lebih manusiawi. Daging yang dibudidayakan memiliki potensi untuk memberikan dampak besar terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, serta mencegah kekejaman terhadap hewan. Dengan mengurangi penggunaan lahan dan air, emisi gas rumah kaca, serta risiko antibiotik dan bakteri berbahaya, kita dapat mengambil langkah penting menuju sistem pangan yang lebih berkelanjutan. Oleh karena itu, kita sebagai konsumen dapat memainkan peran penting dalam mendukung perkembangan teknologi ini dengan mendukung produk-produk yang ramah lingkungan dan inovatif. Dengan demikian, kita dapat berkontribusi pada masa depan yang lebih baik bagi planet kita dan generasi mendatang. Terima kasih telah bergabung dan mari kita terus bergerak maju menuju masa depan pangan yang lebih baik bersama-sama. Sekian dan Terima kasih banyak telah menonton video Nowfall Official Channel Sama Pai selesai Semoga video ini dapat menambah wawasan. Bagi para sahabat Nowfall Official Channel Dan jangan lupa untuk Selalu mendukung kami Dengan subscribe, like, dan share Terima kasih telah menonton